Intro Baik pemirsa kami mohon maaf untuk kendala teknis dan juga jaringan perangkat keras kami dan kita lanjutkan ke informasi selanjutnya Saudara untuk mengajak masyarakat agar taat membayar pajak, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberlakukan pemutihan pajak kendaraan Pemutihan pajak kendaraan dimulai di pertengahan Agustus di Kabupaten Banyu Asin dan telah mencapai target PKB dan BNKB lebih dari 70% Pemutihan pajak kendaraan bermotor diberlakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 19 Agustus sampai 14 Desember 2024 Menurut kasih penetapan dan pelaporan UPTB PPD Banyu Asin 1 Ahmad Ardinata Pemutihan pajak kendaraan meliputi PKB, BNKB dari 2 tahun atau lebih mendapat diskon 50% yakni membayar 1 tahun tunggakan pajak dan 1 tahun pajak berjalan dan bebas denda bunga pajak progresif serta denda SWJLKB tahun yang telah lewat Sedangkan untuk biaya balik nama kendaraan, wajib pajak mendapat diskon bayar 50% Mungkin sampai 50% dari sebelum-sebelumnya dengan adanya pemutihan pajak ini yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menambah penabatan asli daerah Targetnya untuk sekarang Panyu Asin sudah diangka hampir 70% persentase nilai PKB dan BNKB Dengan adanya pemutihan ini ya mungkin sekitar ada mungkin sekitar 80-90% Untuk menghindari penghapusan data kendaraan wajib pajak dihimbau agar taat membayar pajak dan memanfaatkan program pemutihan pajak dari Dispenda Provinsi Sumatera Selatan Dari Banyu Asin, Martin TV Rizumsel melaporkan Saudara usai jadah kami akan menghadirkan informasi seputar lintas Andalas Jadi tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya